Intro Menilik gaya mantan Kapolda Sumatera Barat, Irijen Teddy Minasa menjelang sidang fonis Majelis Hakim atas kasus peredaran sabu di pengadilan negeri Jakarta Barat pada selasa 9 Mei 2023 hari ini. Teddy Minasa nampak mengenakan baju batik celana hitam dan bermasker. Memasuki area persidangan sekirap pukul 9 lewat 16 waktu Indonesia Barat. Jelang mendengar fonis, Teddy Minasa berjalan santai menuju kursi terdakwa yang sudah disediakan untuknya. Teddy juga sempat membuka masker saat berbincang dengan jaksa penuntut umum yang duduk di sisi kirinya. Terdakwa kasus peredaran sabu itu juga terlihat cengar-cengir ketika duduk di kursi terdakwa. Teddy kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kursi yang berada di samping kanan tim penasihat hukumnya. Sebelum duduk, dia nampak tersenyum lagi. Teddy lalu memakai kembali masker biru yang digegamnya. Persidangan kemudian dibuka oleh Hakim John Sherman Saragi sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, JPU menyatakan Teddy Minasa berusaha melakukan tindak pidana yakni turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Jenderal Bintang 2 ini dituntut hukuman mati atas perbuatannya dalam pusaran narkoba. Menurut Jaksa, dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiran Negara, Syamsul Ma'arif dan Linda Kujia Stuti untuk menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.